Intro Shalom, selamat pagi Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Senin 26 Februari 2024 Bersama saya, Sintarini Utomo Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Untuk hari yang baru Untuk kasih setia Tuhan Yang senantiasa baru setiap pagi Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya roh kudusmu memimpin dan membimbing kami Untuk dapat memahami dan melakukan kehendakmu Sesuai dengan firman yang akan kami renungkan Berkati kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Yesus Renungan hari ini saya beri judul Healing Firman Tuhan yang akan kita baca Diambil dari Matthew 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Setelah melewati masa pandemi Kita sering mendengar kata Healing Bahkan kata Healing Menjadi sangat viral di media sosial Baik di kalangan anak-anak muda Dan ternyata juga banyak dipakai Di kalangan orang tua Yang sering mereka tulis adalah Lagi Healing nih Besti Atau Ayo guys Kita Healing dulu yuk Healing menjadi sebuah tren Yang marak dilakukan akhir-akhir ini Untuk melepas stres Tidak sedikit yang melakukan healing Dengan liburan ke tempat-tempat wisata Kekinian Atau staycation di tempat yang bagus Fenomena ini diakibatkan oleh Banyaknya tekanan dan himpitan hidup Seperti ekspektasi yang tinggi dari keluarga atau sosial Adanya tekanan ekonomi Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain Terutama melalui media sosial Tugas kuliah atau pekerjaan yang menumpuk Atau masalah-masalah hidup lainnya Waktu berangkat Healing dengan penuh semangat Penuh harapan untuk dibebaskan dari stres Ataupun kepenataan pikiran Namun dalam perjalanan pulang Apakah semua harapan yang kita miliki Ketika berangkat Healing terpenuhi? Ataukah justru ada tambahan permasalahan yang baru? Seperti harus menata target yang lebih besar lagi? Atau harus menata biaya yang sudah kita keluarkan Untuk Healing yang sudah kita jalani? Niatan Healing malah jadi pening Apakah ini menjadi kelelahan yang baru? Lelah dengan semua ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Healing sebenarnya berasal dari kata heal Yang memiliki arti menyembuhkan Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI Arti menyembuhkan adalah menjadikan sembuh Atau mengobati supaya sembuh Saat jiwa kita mengalami kelelahan Kita perlu melangkah Atau mengambil tindakan Self Healing Yaitu penyembuhan diri Bagi kita Ada undangan self healing Yang diberikan secara cuma-cuma Undangan untuk melepaskan Keletihan dan kelelahan itu Undangan terbesar di sepanjang masa Terdapat pada Nats Alkitab Yang kita renungkan hari ini Matius 11 ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Marilah Marilah Merupakan undangan Dan ajakan yang penting Yang keluar dari perkataan Yesus Sang Juru Selamat Kata Marilah Dapat diartikan sebagai Yang pertama Percaya kepada Yesus Karena Yesus dapat dipercaya Dalam kisah Rasul 16 Ayat 31 Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Yang kedua Menerima Yesus Yohanes 1 ayat 12 Namun semua orang yang menerimanya Diberinya hak Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus menerima kita Apa adanya Kata Marilah yang ketiga Mempunyai arti Buka hatimu kepada Yesus Wahyu 3 ayat 20 Lihat Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk menemui dia Dan makan bersama dia Dan ia bersama aku Yesus ingin bergaul akrab Dengan kita Undangan besar Marilah Ditujukan kepada mereka yang Letih lesu dan berbeban berat Yaitu semua orang yang tertekan Dan memikul beban hidup ini Apakah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Saat ini sedang mengalami kelelahan dan berbeban berat Berlarilah kepada sumber kelegaan yang tepat Jangan khawatir Ada tersedia janji kelegaan bagi setiap kita yang lelah Janji kelegaan pada ayat Matthew 11 ayat 28 ini Adalah bentuk sempurna dari kelegaan yang sesungguhnya Dalam bahasa Inggris Kata yang digunakan adalah restore Artinya memulihkan atau memberi kekuatan atau energi baru setelah lelah Menghidupkan kembali apa yang terkulai Yesus adalah sumber kelegaan kita Kelegaan itu adalah karunia Allah Namun janji kelegaan yang Yesus sampaikan ini Ditujukan bagi setiap orang Yang menyadari bahwa dirinya sedang lelah Berbeban berat Dan mau membuat pilihan pribadi Untuk datang kepadanya Yesus Dia lembut dan rendah hati Sehingga dia tidak akan memaksa kita Untuk datang kepadanya Di luar kehendak kita Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami renungkan pagi ini Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kami Untuk menjalani hari-hari hidup kami Dengan penuh semangat dan sukacita Karena kami tahu Hanya engkau lah sumber kelegaan yang sempurna Saat kami letih, lesu, dan berbeban berat Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat menjalani aktivitas Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya